Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat Kita bertemu lagi dengan saya Cak Met di channel Cak Met Tutorial Di kesempatan kali ini Cak Met masih akan bahas tutorial tentang sistem beban pada kelistrikan sepeda motor WIN 100 Yaitu skema rangkaian jalur kabel lampu rem depan dan belakang Sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini Silahkan like, subscribe, komen jika video ini bermanfaat Supaya Cak Met lebih semangat lagi untuk membagikan tutorial-tutorial mengenai skema kelistrikan sepeda motor Dan yang sudah subscribe, Cak Met ucapkan terima kasih Lampu rem merupakan salah satu komponen yang cukup penting pada kendaraan Sebab memiliki fungsi sebagai alat untuk saling berkomunikasi dengan pengguna jalan lainnya Karena lampu rem mempunyai fungsi untuk mengetahui bahwa kendaraan di depan kita mengurangi kecepatannya atau akan berhenti Langsung saja ke tutorialnya Sebelum kita lanjutkan ke rangkaian jalur kabel lampu rem depan dan belakang WIN 100 Cak Met terangkan terlebih dahulu mengenai nama komponen dan fungsinya yang ada di sistem beban lampu rem motor tersebut sebagai berikut Lampu rem Di dalam kaca lampu rem terdapat bolam adalah sumber cahaya buatan yang dihasilkan melalui penyeluruhan arus listrik ke filament yang kemudian memanas dan menghasilkan cahaya Di dalam bolam belakang tersebut berdiri dari dua filament yaitu lampu rem dan lampu senja Untuk menghubungkan ke arus listrik ada dua terminal yaitu terminal negatif untuk kabel warna hijau ke masa bodi, terminal kabel positif, kabel warna hijau strip kuning, ke saklar rem depan atau belakang Ada pun untuk terminal positif kabel warna coklat untuk lampu senja dan ini akan dibahas di tutorial selanjutnya Saklar rem depan dan belakang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan aliran arus positif ke listrikan dari baterai menuju ke lampu rem Untuk saklar lampu rem bekerjanya bersamaan saat dengan ditariknya handle rem depan Saklar rem depan cara kerjanya beda sama dengan saklar rem belakang Apabila saklar rem depan arus positif berhubungan saat kunci kontak on atau normally close dalam kondisi suatu kontak dalam kondisi tertutup atau terhubung Sehingga arus listrik dapat mengalir Pada saat handle rem ditekan maka no handle rem melepaskan saklar rem sehingga arus listrik mengalir Apabila saklar rem belakang normally open adalah kondisi suatu kontak dalam kondisi terbuka atau tidak terhubung Sehingga arus listrik tidak mengalir Pada saat pedal rem ditekan maka menarik tuas sehingga arus listrik dapat mengalir Kunci kontak berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik dari sumber arus DC Yaitu AGI Rangkaian komponen kelistrikan sepeda motor Ada pun di kunci kontak terdiri dari 4 terminal Yaitu terminal kabel warna hitam setiap putih berhubungan dengan CDE Terminal kabel warna hijau berhubungan dengan masa bodi Terminal kabel merah berhubungan dengan CDE 7A kemudian ke baterai 6V Terminal kabel warna hitam menuju ke sistem beban DC 6V Fuse Biasa dikenal dengan nama C-Cring C-Cring berfungsi sebagai pengaman atau pemutus arus di rangkaian kelistrikan Apabila terjadi konsleting Maka tugas C-Cring harus putus saat ada hubungan pendek pada rangkaian kelistrikan Agar tidak terjadi kebakaran pada rangkaian tersebut Baterai Baterai Biasa dikenal dengan nama AG Baterai berfungsi menyimpan arus listrik sementara Atau sebagai sumber arus DC 6V Anda pun di baterai terdiri dari dua terminal Yaitu terminal positif berhubungan dengan kabel warna merah Terminal negatif berhubungan dengan kabel warna hijau Cara kerja ariran arus listrik pada rangkaian kelistrikan lampu rem depan dan belakang sepeda motor WIN 100 sebagai berikut Pada saat kunci kontak posisi off Dari terminal negatif baterai akan mengalirkan arus listrik negatif melalui kabel warna hijau menuju ke masa bodi, lampu rem belakang, dan kunci kontak Sedangkan arus listrik dari terminal positif baterai melewati kabel warna merah menuju ke C-Cring 7A Kemudian berhenti di kunci kontak melalui terminal kabel warna merah Karena kunci kontak belum posisi on Di dalam kunci kontak untuk terminal kabel warna hitam strip putih berhubungan dengan terminal kabel warna hijau Maka kondisi motor akan mati Karena posisi kabel warna hitam strip putih yang menghubungkan ke CDF berhubungan dengan masa bodi Pada saat kunci kontak posisi on Maka di dalam kunci kontak terminal kabel warna merah berhubungan dengan terminal kabel warna hitam Dan arus listrik mengalir ke lampu indikator netral Karena posisi gigi perseneleng netral Maka lampu netral akan menyala Namun untuk kabel warna hitam juga berhubungan ke saklar rem depan dan saklar rem belakang Sebagai sumber arus positif keluaran dari kunci kontak Pada saat handle rem depan ditekan Maka arus listrik mengalir dari terminal kabel warna hitam Menuju ke terminal kabel warna hijau strip kuning Kemudian ke lampu rem belakang Karena lampu rem belakang berhubungan dengan masa bodi Melalui terminal kabel warna hijau Maka di dalam saklar lampu rem depan yang sebelumnya nok tertekan dengan handle rem Maka saat handle rem ditarik ke belakang nok saklar rem bebas Maka lampu rem depan akan menyala Harapkan pada saklar rem belakang Saat pedal rem belakang diinjak Maka arus listrik mengalir dari terminal kabel warna hitam menuju ke terminal kabel warna hijau strip kuning Kemudian ke lampu rem belakang Karena lampu rem belakang berhubungan dengan masa bodi Melalui terminal kabel warna hijau Maka di dalam saklar rem Berhubungan antara kontak point dengan plat ke terminal kabel Maka lampu rem belakang akan menyala Apabila ada masalah di dalam salah satu komponen dan kabel tersebut Maka aliran arus listrik akan terputus Kita tinggal mengecek komponen mana dan kabel warna apa yang bermasalah di rangkaian tersebut Demikian tutorial cara kerja sistem beban pada lampu rem depan dan belakang motor WIN 100 Yang mungkin bisa membantu untuk teman-teman pemula Yang ingin otak hati sepeda motor di kelistrikanya Dan terima kasih yang sudah menonton di channel ini Memberi support untuk membuat Cakmet lebih semangat lagi Belajar membuat sesuatu yang kreatif Dan dukung dengan cara klik, subscribe, like, dan komen Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh